Selamat pagi, teman-teman dan teman-teman! Selamat pagi! Saya, Aji Fiansa, saya akan menolong Sehbat Bujani. Tolong menikmati. Sehbat Bujani adalah anak dari seorang Tumenggung Pajajaran yang bernama Tumenggung Jaya Agung. Dia dilahirkan pada tahun 1608. Dia adalah seorang patriotis yang memiliki cinta-cinta sangat pelukur. Dia menamakan persatuannya PRN Waluyo Kuri. Dengar kalian semua, Bapak-bapak pengkhianat bangsa yang tak sulit menerima kemerdekaan, yang tak mau bersatu. Aku memiliki persatuan. Ku namakan persatuan ini PRN Waluyo Kuri. Meskipun keberkasaanku telah memudar, meskipun kami kulumpuh, aku akan terus berjuang pembangun persatuan. Setelah itu, waktu peperangan pun terjadi. Strategi yang aneh-aneh, walaupun membuatkan hasil yang sangat baik. Strategi itu dinamakan strategi sayur kangkung. Seluruh rakyat dan semua prajurit mengolah sayur kangkung itu dengan dicampur. Seperti ramuan untuk menidurkan seorang tentara VOC. Pada sore itu, tentara VOC bermunculan, dan seorang sudah menyatakan, damai, walaupun damai itu hanya pura-pura. Saya sebagai lurah desa ini, menyatakan perdamaian terhadap tuan-tuan semua dari VOC. Ikhman nerima perdamaian itu dengan senang hati. Berawasi yang merasa dihargai. Inilah camuan dari ku, tuan. Mudah-mudahan, tuan semua dapat pergi ke rumahnya. Setelah itu, camuan yang disediakan oleh warga desa, langsung dihidangkan di depan tuan-tuan dari VOC. lalu, setelah mereka memakan hidangan yang disediakan warga desa berserta peracui, satu persatu, kepalanya mulai, tidak beraturan, karena menahan merasa kantuk yang amat kuat. Saya patuh jati, tersenyum, sambil berkata, hehehe, sirapku, ampun coba. Eh, subhanallah, subhanallah. setelah itu, satu persatu dari anggota VOC, masuk ke kemahnya dan... ketiga jantung. Madrid, semua keadaan, keaman, langsung jantung. Satu, dua, tiga, wa'u ya'uri, sampai ketemu, anak aso. tentuan meriam mengarah kepada kemah-kemah tentara Fiosi, dan pada akhirnya tentara Fiosi itu musnah terbakar oleh api-api yang dikeluarkan dari meriam-meriam yang ditentukan oleh ala prajurit yang dipimpin sehwat hujan pada tahun 1945 depannya tahun itu masih diperintah oleh Jepang 1 Agustus Sheikh Batu Jati menemui ajalnya dia meninggal di peristiwa Chakra Biwa Chakra Biwa membentuk bulatan yang sangat kuat dan salah satu pasukan harus bisa membobol benteng tersebut setelah itu Sheikh Batu Jati langsung dihukum, hukumannya adalah hukum perapat 4 kuda 2 kuda terditalikan di tangannya dan 2 kuda terditalikan di kakinya kusir kuda harus berjalan dengan beda-beda aruh matangin dan Sheikh Batu Jati tukunya terbagi menjadi empat ia dimakamkan di sebelah keraton Kasebo demikian mudah-mudahan dapat menerima cerita saya sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang mererana that's all work day thank you very much terima kasih terima kasih